Salon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menemui para petani di Blora, Jawa Tengah, sodara, untuk serap aspirasi. Ganjar juga terus mengenalkan program pemutihan, utang petani. Kampanye Ganjar di Jawa Tengah hari ini, sodara, dibuka dengan mengunjungi petani di desa Kutukan Blora, Jawa Tengah. Ganjar turut mendengarkan beberapa permasalahan yang diutarakan petani, seperti sulitnya mendapatkan pupuk, ancaman gagal panen, juga utang petani. Menurut Ganjar, sodara, modernisasi sistem pertanian, perbaikan data agar subsidi, tepat sasaran, dan juga bantuan pemutihan untuk utang produktif petani kurang mampu, bisa menjadi solusi. Harapannya, swasembada dan juga kesejahteraan petani Indonesia bisa tercapai. Perhatian, maka kita mesti punya komitmen sungguh-sungguh bahwa di sisi hulu pertanian, pupuknya subsidinya jangan dikurangi, memang masyarakatnya butuh kok. Datanya saja yang diperbaiki agar penyalurnya tepat sasaran. Sambil mereka diedukasi oleh kawan-kawan penyuluh, agar mereka juga bisa menggunakan satu pupuknya berimbang, yang dua pakai alternatif pupuk organik. Sehingga produksi kita bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam ketahanan dan kedaulatan pangan kita. Paso. Terima kasih.